Warga bersama tim gabungan TNI Pori dan BPBD membantu memperbaiki rumah warga yang rusak. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, padahal saat kejadian warga sedang berada di dalam rumah. Namun penghuni rumah terpaksa harus mengungsi di rumah saudaranya untuk sementara waktu. Menurut pihak BPBD Kabupaten Sukabumi, setidaknya 91 rumah milik warga rusak sedang dan ringan, dan tiga diantaranya rusak berat. Yang terdampak itu rumah tiga unit rusak berat atau hancur, 91 rusak ringan dan rusak sedang, dan ini masih dalam asismen. Selain rumah, sejumlah fasilitas umum juga rusak, dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Sukabumi Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan.